sebelum kita lanjut jangan lupa like juga bantu subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk video terbaru dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel di otak atik enggak di otak atik enggak sih kali ini saya ingin unboxing laras A2 H2s yang baru saya beli kemarin dua hari lalu mungkin kalau salah balik H2s nggak tahu ya ini ori atau enggaknya saya nggak tahu tapi ini adalah pengukusnya seperti ini panjang sekitar 60-60 cm UDI 13 sudah ada dread perdamnya ini ini untuk laras sub innova ini adalah kuratan alur larasnya meskipun saya kotor ini tepuk sebentar saya terikat tambah terlihat itu adalah alur laras dengan tipe alur yang dangkal alur 13 kalau enggak salah ini cukup rapi bagian moncong larasnya ini akan saya pasang di senapan sub innova saya dikombinasi dengan chamber L8 tapi ini nggak langsung saya pasang karena laras bawaannya masih cukup akurat di jarak 30 meter ini kalau ada kesempatan akan saya pasang kita coba lihat hasil gulatan dari pelurunya ini menggunakan dend Sergey hai 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 inan hai 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 sudah dilihat cukup rapi bagian kepala bagian ekor juga begitu cukup rapi ini yang saya maksud dengan tipe alur laras yang dangkal tapi rata kita coba satu lagi oh yang kong ini jadi lihat ini ada sebagian kepala pelurunya sedikit penyok ini tidak bisa rata kita lihat pada ekornya seperti ini cukup rapi ini lurus standar 4,5 ini demikian dari saya jangan lupa subscribe untuk kawan-kawan yang bergabung di channel didotekatik nantikan video-video saya berikutnya untuk mengetahui apakah laras ini cocok atau tidak tidak dipasang di di senapan sabinova saya H2S terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih